Sidang peninjauan kembali dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, menghadirkan sejumlah saksi yang mengungkap fakta mencengangkan. Salah satu saksi bahkan menangis menyampaikan apa yang dialaminya pada saat penyidikan oleh polisi dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Kuasa hukum Saka Tatal juga ikut larut dalam kesedihan saat mendengarkan kesaksian tentang sejumlah tindak kekerasan yang didapat oleh saksi. Tangisan saksi bernama Aldi Renaldi tak terbendung saat menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Aldi yang merupakan sepupu dari Saka Tatal menjadi salah satu warga yang ditangkap pada tahun 2016 bersama dengan kakaknya yakni Eka Sandi. Aldi kemudian dibebaskan sedangkan Eka Sandi difonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aldi pun menangis tatkala bercerita mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi selama proses penyidikan berlangsung. Pak Rodiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di dengankan, Pak. Saya udah ngerasain ya di dengankan satu. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh bener-bener. Sama Pak Jaka itu jam setengah lima. Saya mau pulang aja. Luan dari kali, udah resort, Pak. Sampai saya jalan ke atas, Pak itu ada yang nanya. Balik apa itu? Orang pada ngomong. Itu balik. Barang saya bukan balik, itu masih kecil, Pak. Bukan balik, bukan apa, tapi saya dulu balik. Akhirnya satu bulan saya baru bisa jalan. Bisa matal, Pak. Tak cuma Aldi yang menangis, kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas juga larut dalam suasana saat mendengar bagaimana penganiayaan yang dialami oleh Aldi. Farhad terlihat ikut penangis terutama ketika Aldi menceritakan detail penganiayaan yang dialaminya. Menurut Aldi, sejumlah oknum polisi melakukan hal itu untuk membuat ia mengaku terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saudara, dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal, saksi Aldi Renaldi juga mengaku mendapat ancaman penembakan sebelum dirinya dilepaskan. Aldi yang merupakan adik dari terpidana Eka Sandi mengaku diperlakukan tak adil, namun dirinya tak bisa membela diri. Aldi ini adalah sepupu Sakatatal yang di hari penangkapannya pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu tengah mengajak Sakatatal untuk mengisi bensin sebelum tiba-tiba ditangkap. Setelah pemeriksaan, Aldi dibebaskan. Sementara Sakatatal ditangkap bersama dengan kakak Aldi, yakni yang bernama Eka Sandi, dengan sejumlah orang lainnya. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja, daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali, saya suruh lari, saya udah lari pak. Saya di depan situ udah lari. Sampai pulang menjun pak. Membuk-buk aja sama anak-anak. Saya ngerasa apa yang Allah gak ada kakak bilang. Ibu kamu, ayah ibu kamu tau kejadian? Tau pak. Mang Jaka tau, kakak saya tau. Bapak saya juga disitu gak bisa apa-apa lihat saya bodeg darah. Sementara saksi Liga Akbar yang merupakan teman Eki mengungkap sejumlah kebohongan yang ia sampaikan di tahun 2016 lalu saat dimintai keterangan soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengaku berada dalam kondisi ketakutan dan terancam oleh penyidik saat menandatangani BAP kala itu. Disebut sebagai saksi kunci kasus Vina dan Eki, Liga mengakui ia berbohong dan tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki ditemukan tewas. Ia juga tidak mengetahui kronologi pengeroyokan keduanya oleh geng motor. Liga Akbar juga bilang sempat mengajukan keberatan atas kesaksian palsu yang ditulis dalam berita acara pemeriksaan kepada Rudiana namun tidak dihiraukan ayah Eki yang bernama Ibtur Rudiana itu. Awalnya kan saya gak tau nih isi BAP para saksi ini kak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya-iya aja gitu. Saya menolak pak. Oh menolak, tapi kenapa? Faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan. Tetap dipaksa, dia bilang katanya ini gak usah bohong kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja pak. Liga Akbar mengaku, dua pekan setelah kematian Vina dan Eki, ia dijemput Rudiana menggunakan mobil dan diajak berkeliling selama satu jam. Ia pun kemudian dibawa ke rumah Rudiana dan ditanya terkait siapa saja orang yang pernah cekcok dengan Eki. Kemudian saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut, bicara empat mata pak. Empat mata? Iya, keliling kota doang. Gimana? Keliling kota doang pak. Yang nyupir si Rudiana? Iya, betul. Oke, kira-kira berapa lama proses perjalanan saudara dengan Rudiana? Oh hanya sejam kayaknya pak. Satu jam? Iya. Apa yang saudara dapatkan? Yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Bapaknya Al-Mahrum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Al-Mahrum itu menjelaskan, kenal gak ini sama foto lewat HP? Foto siapa aja? Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja pak. Iya. Dan di tengah berlangsungnya sidang pengajuan kembali sakatatal, ayah Eki, Ibtu Rudiana muncul di depan publik. Sebelumnya sosok Ibtu Rudiana ini kerap disebut menghilang karena sulit ditemui setelah menyampaikan pernyataan terkait kematian putranya di media sosial beberapa waktu lalu. Ia pun menjawab seputar proses penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menurut Ibtu Rudiana ia lakukan berdasarkan keterangan saksi AF dan DD di tahun 2016. Nah pernyataan ayah Eki atau Ibtu Rudiana ini disampaikan kalau bertemu dengan keluarga Vina dan kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris di Cirebon, Jawa Barat. Rudy saat itu menyebut sebagai pelapor ia tak terlibat dalam penyidikan kasus pembunuhan putranya Eki dan Vina. Ia mengaku hanya mencari keberadaan orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Namun proses selanjutnya ia serahkan kepada penyidik. Sementara saat ditanya tentang keberadaannya selama ini, Rudy menyebut ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Kapolsek Kepetakan selama ini. Saya bekerja sebagai Kapolsek, ternyata apa? Saya sendiri sebagai pelapor tidak ada daya saya, Bang. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Sementara kuasa hukum Vina Hotman Paris Utapaya mengomentari perihal peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal. Antara lain adalah tentang foto-foto Vina dan Eki yang disebut bukanlah nofum atau bukti baru. Pasalnya bukti-bukti tersebut sudah diajukan dalam bukti perkara sebelumnya. Ia pun membantah sangkaan kuasa hukum Saka Tatal bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah lantaran kecelakaan. Foto yang diajukan itu yang disebutkan nofum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara berarti bukan nofum. Kalau tidak ada nofum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus maka itu adalah kecelakaan, bukan penggadiayaan. Yang kedua mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Yang namanya sudah digebuk begini jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dari tersebut. Bicara soal kesaksian yang seolah menyudutkan Ibturudiana ini membantah tudingan saksi Dede maupun Liga Akbar tentang adanya paksaan atau arahan darinya. Hal itu ramai beredar setelah Dede maupun Liga Akbar ini mengungkapkan bahwa keterangan mereka saat dilakukannya proses berita acara pemeriksaan adalah bohong. Dede bahkan terang-terangan menyebut kesaksiannya tentang para terpindana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diarahkan oleh Ibturudiana. Namun sekali lagi hal ini dibantah oleh Ibturudiana. Pak Rudi, tangan Liga Akbar yang kata-kata mencabut BAP di tahun 2016 kata-kata diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik, malah sering main ke rumah pada saat rumah masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengenalanmu keteranganmu? Tidak ada, tidak ada. Saya peer sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Saudara, satu demi satu kesaksian dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal menguak fakta yang mengejutkan publik. Mulai dari penganiayaan yang diterima selama proses penyidikan hingga adanya kesaksian palsu. Akankah sidang PK Sakatatal membuka tabir kematian Vina dan Eki yang sudah berlarut-larut 8 tahun silam? Kita nantikan seperti apa proses persidangan ini.